Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kamu hari ini? Kamu merasa baik atau merasa baik? Saya harap kamu dan keluarga kamu berada di kondisi yang baik. Dalam pertemuan sebelumnya, kami telah berbicara tentang makanan yang bersih dan tidak bersih. Makanan yang bersih adalah makanan yang baik untuk kondisi kita. Dan makanan yang tidak bersih adalah makanan yang baik untuk kondisi kita. Dan bagaimana kita berbicara tentang hari ini? Oke, hari ini kami akan melihat replegator kita. Apakah kamu tahu apa replegator? Ya, betul. Replegator adalah alat elektrisi untuk menyelamatkan makanan kita. Saya percaya. Anda dapat menemukan makanan di kondisi kita. Sekarang, siapkan pekerjaan Anda, pencil, pencil color, dan replegator Anda. Apakah kamu siap? Mari kita lihat. Oke, anak-anak. Ini replegator dari sekolah kami. Dan saya akan melihat apa yang saya dapat menemukan di replegator. Makanan yang bersih atau tidak bersih. Oke, saya menemukan suhu. Suhu adalah minuman sehat. Jadi, Anda harus menulis suhu di kolom minuman sehat. Dan saya menemukan ke dalam kelas yang bersih. Saya menemukan kelas yang bersih. Saya menemukan kelas yang bersih. Jadi, menulis suhu di kolom minuman sehat. Dan saya menemukan kelas yang bersih. Selanjutnya, saya menemukan kelas yang bersih. Ini adalah papaya. Papaya adalah makanan sehat. Jadi, menulis papaya dalam kelas yang bersih. Selanjutnya, saya menemukan kelas yang bersih. Selanjutnya, saya menemukan kelas yang bersih. Dan saya menemukan kelas yang bersih. Jadi, Anda harus menulis kelas yang bersih. Di kolom yang bersih. Oke? Selanjutnya, saya menemukan kelas yang bersih. Tapi, kelas yang bersih. Jadi, kelas yang bersih. Jadi, kelas yang bersih. Jadi, air mineralnya sudah peku menjadi es. Jadi, Anda harus menulis kelas yang bersih dalam kolom minuman sehat. Oke? Di kulkas sekolah ini, saya menemukan makanan yang tidak sehat dan minuman yang tidak sehat. Jadi, itu menunjukkan bahwa kulkas sekolah kami memiliki lifestyle yang bersih. Awak pun berhutangnya, anak? Berapa banyak makanan yang tahanan sangat kuasa? Berapa banyak makanan yang tidak eras dan terdapat kamu? Berapa banyak makanan yang berkongsi luar? Berapa banyak makanan yang tidak명 gemacht? Dan, berapa banyak makanan yang tidak Zero Amat? Sekiranya anda menemukan makanan yang sehat banyak daripada makanan yang tidak terdapat. Siraman Anda yang baik-rau memiliki hajumkan yang baik. Tapi jika kalian menemukan makanan sehat lebih banyak dari makanan yang tidak sehat, di kulkas kalian itu menandakan kalian sudah menanamkan pola hidup sehat. Tetapi jika kalian mendapatkan makanan yang tidak sehat, jauh lebih banyak daripada makanan yang sehat, kalian belum memiliki pola hidup yang sehat. The conclusion of this meeting, we have saved our body by eating healthy food. Oke students, don't forget to upload your worksheet in the Google Classroom. Thank you so much for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next time.